Itu jauh lebih baik kita miliki dia daripada seratus teman tapi tidak solih kepada rohnya. Kenapa? Bisa jadi satu orang yang solih itu ketika mendoakan kita langsung nembus kepada orang yang didoakan. Tapi bisa jadi seratus orang yang kita kenal tapi kalau mereka tidak solih maka ketika mendoakan tidak nyampe kepada kita. Makanya insyaallah itulah yang menjadikan akhirnya memahami pentingnya bagi seseorang itu. Mereka senantiasa ketika kemudian mereka ke dalam hidup banyak-banyaklah berkenalan dengan orang-orang yang solih. Yang betul-betul kemudian mereka membawa kebaikan akhirat untuk kita. Saya itu kalau ingat ini dari tadi saya lihat dari belakang masyaallah ada Ustaz Salim, Anda Ana, Ustaz Fatiha, Ustaz Gai Haji Khalil. Saya teringat beberapa bulan yang lalu saya naik pesawat ke luar negeri. Maaf ya orang Bekasi itu kalau naik pesawat ke luar negeri. Ketika naik pesawat tiba-tiba ada jamaah itu begitu interes dan begitu tertarik ketika melihat saya. Kemudian berkata Ustaz foto Ustaz insyaallah. Setelah foto maka kemudian beliau menyampaikan terima kasih dan ada kata-kata yang membuat saya terkaget-kaget. Terima kasih ya Ustaz Salim. Saya bilang. Sini pak, sini pak. Ulangi lagi pak. Terima kasih Ustaz Salim. Masyaallah. Disitulah saya ingin pegangan dengan tiang listrik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la alihi wa sahbihi wa mantabiahum bi istanillah yomil kiamah. Komuslimin dan komuslimat yang semoga Allah rahmati. Ehwan-ehwan yang saya cintai karena Allah. Dan para akhwat dan umahat yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah itu sempurna di dalam kebaikannya, sempurna di dalam namanya, sempurna di dalam sifatnya. Saya tidak akan pernah bosan untuk menyebutkan betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita sebagai hamba yang beriman dan sebagai makhluknya. Allah terus memberikan kenikmatan pada kehidupan kita walaupun kita terus membalas kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Ada yang diberikan kenikmatan pagi siangnya sudah bermaksiat, ada pula yang diberikan kenikmatan siang tetapi malamnya sudah berbuat dosa. Tapi itu pun tidak pernah menghentikan laju nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanan tetap kita cicipi dengan lezat, minuman terasa menyegarkan di kerongkongan kita. Udara bersih masih kita hirup dan berbagai macam kenikmatan tetap kita rasakan. Walaupun kita tidak pandai membalas kenikmatan itu dengan ketaatan. Itulah yang menjadikan kita mengerti kenikmatan itu berbanding lurus dengan kita mengetahui Allah sebagai Rabb yang kita sembah. Betapa beruntungnya kita mengenal Allah dan kalau kita mengetahui bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, kita pasti melalai hati kita karena rasa cinta kita kepadanya atas semua kebaikan dan kenikmatan yang Allah berikan terus-menerus pada kehidupan kita. Semoga setiap nasihat yang kita dapatkan, siapapun orang sholih yang mengingatkan kita tentang maha baiknya Allah, itulah yang menjadikan kita tidak pernah kehilangan konsep hati untuk bersyukur kepada Allah. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita dibahagiakan oleh Allah pada kehidupan ini dan kelak dalam kehidupan kampung akhirat kita insya Allah. Kita pada kesempatan hari ini akan menyampaikan sebuah tema yang ada kaitannya dengan urusan profesi dan urusan makanan kita. Dan ini merupakan salah satu perkara yang kita harus imani dan harusnya kita fahami insya Allah. Judul yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah Lambungmu, Akhiratmu. Karena sesungguhnya sadar ataupun tidak sadar, mengerti ataupun tidak mengerti, masalah makanan dan masalah profesi itu bukan masalah yang dianggap ringan dan bukan masalah yang boleh dipandang sebelah mata. Karena sesungguhnya kebaikan kita berbanding lurus dengan kebersihan apa yang kita suapkan kepada mulut kita. Dan ketakuan kita itu didasarkan kepada kebersihan harta halal yang kita perlu dan kita dapatkan. Dan inilah yang menjadikan kita memahami betul, hari ini kita hidup pada zaman materialistik. Ketika semua orang itu mendapatkan iman begitu meranggas dan ketakuan itu sudah menipis. Salah satu konsekuensi ketika kita hidup pada zaman materialistik adalah banyak orang yang sudah tidak peduli apa yang dia suapkan kepada mulutnya dan tidak peduli apa yang dia suapkan kepada mulut anaknya ketika dia bekerja. Kalaulah makanan basi kita enggan dan kita tidak sudi untuk menyuguhkan makanan itu kepada perut kita dan kepada Lambung anak kita. Tapi ternyata iman ketika hilang, iman ketika ambiar. Maka yang menjadikan orang itu tidak peduli untuk makan yang halal ataupun haram. Makanya banyak orang yang sering berkata, yang haram saja susah apalagi yang halal. Sehingga akhirnya orang membabi buta kalau mereka sudah jatuh cinta kepada dunia. Mereka tidak pernah peduli tentang makanan haram dan tidak pernah memperdulikan masalah profesi. Bangku-bangku kuliah dengan berbagai macam teori dipelajari sampai 4 tahun. Pagi sampai kemudian sore membicarakan hanya profit dan gaji serta profesi yang akan didapatkan di sebuah instansi dan kantor. 4 tahun orang belajar di mata kuliahnya dan kuniversitasnya. Tidak ada yang membicarakan apa yang halal akan kita dapatkan ketika mereka belajar. Karena sesungguhnya pemahaman materialistik sudah betul-betul mendera kehidupan kita. Sampai akhirnya kita tidak tahu. Urusan lambung itu bukan urusan apa yang ada di dalam perut kita. Tanpa kita sadari urusan lambung kita itu berkaitan tentang urusan akhirat kita. Dan itulah yang kita sering tidak sadari dalam kehidupan ini. Makanya disinilah kita akhirnya memahami. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman, syaitan dan iblis. Sesungguhnya mereka tidak memiliki agenda yang paling besar. Kecuali adalah agenda iblis itu setelah menjatuhkan kita supaya jatuh pada kesyirikan. Ternyata iblis dan orang-orang yang menjadi walinya iblis dan koloni-koloninya iblis. Ternyata perkara yang mereka selalu ributkan untuk mereka terapkan pada kehidupan seorang muslim itu ternyata tentang makanan haram. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang ingin mengeruk keuntungan dari kehidupan komuslimin. Mereka tahu kalau Islam itu sudah berdampingan mesra dengan makanan haram dan profesi yang halal. Maka sesungguhnya kemenangan Islam itu pasti akan datang. Karena mereka mengimani juga. Dibalik ketidakimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tahu betul bahwasannya kalau seorang muslim itu sudah memperhatikan makanan mereka. Kalau seorang mu'min itu sudah memperhatikan bagaimana profesi mereka. Mereka tahu segala macam makar dan segala macam konspirasi yang mereka miliki tidak akan pernah berjalan. Kalau setiap orang mu'min itu mulai memperhatikan apa profesinya dan apa makanan yang disuapkan kepada mulutnya. Makanya kalau kita merenungi, bacalah di awal-awal surat Al-Baqarah di dalam tafsirnya. Bagaimana kita menjumpai dosa yang pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa bukanlah ketika Adam itu berzinah. Dosa pertama yang dilakukan Nabi Adam ketika di syurga bukanlah ketika dia KDRT dengan Hawa. Dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika berada di syurga bukanlah ketika dia sombong, ketika dia menjadi orang yang disujud oleh kemudian para malaikat. Tapi dosa pertama yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Hawa kalau kita perhatikan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Dosa itu berkaitan tentang makanan ketika Allah memberikan kabar kepada Nabi Adam. Jangan kamu mendekati pohon ini karena sesungguhnya kalau kamu mendekati pohon ini maka kalian itu akan menjadi orang yang dolim. Disitulah kita akhirnya faham iblis mendengar ketika Allah mengharamkan satu pohon dan itu menjadi ujian bagi Nabi Adam ketika di syurga. Iblis naik ke pintu syurga untuk kemudian memberikan narasi, memberikan racun pemikiran bahwasannya pohon yang diharamkan oleh Allah itu akan memberikan. Keabadian dan ternyata disitulah kita akhirnya faham diusirnya Nabi Adam dari syurga bukan karena zina, diusirnya Nabi Adam dari syurga bukan karena dia memukul Hawa tetapi diusirnya Nabi Adam dari syurga karena makan buah yang diharamkan oleh Allah. Bukan satu kilo buah, bukan dua kilo, bukan sampai kemudian Nabi Adam kekenyangan ketika makan buah itu dan sampai gelegean kata orang Jawa. Tapi sesungguhnya Nabi Adam itu hanya makan satu gigitan tok dari buah yang diharamkan oleh Allah. Satu gigitan tok tapi sudah cukup bagi Allah untuk memberikan hukuman kepada Nabi Adam. Diturunkan Nabi Adam ke dunia, diturunkan Hawa. Dalam beberapa riwayat Israeliat yang saya baca di dalam kitabnya Imam Ibn Qasir Al-Bidayah wa Nihayah. Makanan yang dimakan dan disuap oleh Nabi Adam baru sampai ke tenggorokan. Makanan yang disuap oleh Hawa sudah sampai ke dalam perutnya tapi cukup dengan satu gigitan itu. Tidak sampai nambah, tidak sampai kekenyangan, tidak sampai minta minum ketika sudah makan buah tapi sudah cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari syurga. Nabi Adam diturunkan di daratan Hindia, Hawa diturunkan di daerah Jeddah. Dipisahkan selama 200 tahun mereka terluntah-luntah dalam kesendirian setelah mereka memadukasi di dalam syurga. Dan akhirnya semua kenikmatan dan kemesraan itu hilang seiring dengan makanan haram yang mereka masukkan ke dalam perut mereka ketika mereka diharamkan dari buah yang Allah tetapkan menjadi ujian bagi Nabi Adam. Disitulah kita paham, iblis dan koloninya itu kalau ingin merusak kita pertama kali dirusak profesinya Antum dan saya. Iblis itu kalau ingin merusak kita dan koloni-koloninya itu maka sesungguhnya yang dirusak itu adalah makanan kita. Makanan kita kemudian diselipin dan disuapin dengan yang haram. Profesi kita dibuat bagaimana bersentuhan dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya mereka tahu berbanding lurus dengan makanan dan profesi yang haram. Maka disitulah kita akan mendapati keburukan akan kita dapatkan seiring dengan makanan haram yang sampai ke dalam perut kita. Makanya dalam satu riwayat diterangkan. Rasulullah adalah orang yang paling peduli tentang makanan. Dan contoh terbaik bagaimana hati-hatinya Rasulullah ketika sudah memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Bukan hanya kepada dirinya beliau, sampai kepada keturunannya pun beliau sangat perhatikan. Pernahkah kita membaca sebuah kisah dalam hadis? Rasulullah s.a.w. sedang berada di rumahnya. Kemudian pintunya terbuka. Lalu tiba-tiba Hasan atau Hussan kemudian masuk ke dalam rumahnya Rasulullah s.a.w. Di dalam rumahnya Rasulullah ada korma-korma zakat. Korma itu adalah korma yang akan diberikan kepada fakir miskin yang berhak mendapatkan zakat tersebut. Kita faham Rasulullah itu tidak boleh memakan zakat dan keturunannya. Rasulullah menerima hadiah. Tapi Rasulullah itu diharamkan untuk makan zakat beliau dan seluruh keturunannya. Ketika kemudian Hasan atau Hussan masuk ke dalam rumahnya beliau. Maka ketika saat itu Hasan dan Hussan masih beliau. Seumuran anak saya mungkin Ja'far. Masih beliau. Belum terkena beban taklif. Belum terkena beban hukum. Yang asalnya apapun yang dilakukan itu tidak akan dihisap oleh Allah ketika belum balik. Tapi saat itu Hasan kemudian masuk ataupun Hussan kemudian masuk mengambil korma zakat. Dimakan korma zakat itu. Ketika dimakan oleh kemudian Hussan ataupun Hasan. Maka Rasulullah kemudian melihatnya. Dan kemudian memperhatikan bahwasannya korma yang diambil adalah Hussan itu adalah korma dari korma zakat. Mungkin kalau kita akan berkata. Tidak apa-apa anak kecil. Dimaafkan sama Allah. Tapi tidak terjadi bagi Rasulullah SAW. Rasulullah tahu korma yang dimakan adalah korma zakat. Haram untuk beliau dan keturunannya. Maka kemudian langsung Rasulullah kemudian menarik kemudian Hussan. Menarik kemudian Hussan. Lalu kemudian ditepok-tepok kemudian lehernya. Diragoh-ragoh kemudian mulutnya. Supaya memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya. Padahal kita tahu ya. Rasulullah itu paling sayang kepada Hasan dan Hussan. Rasulullah itu pernah sujud. Kemudian dinaiki sama Hasan dan Hussan. Sujudnya lama betul. Dan tidak bangkit dari sujudnya. Sampai para sahabat itu ketika sujud mikir. Ini kok lama banget gitu. Sampai Abdullah bin Mas'ud itu pernah ngangkat sujudnya. Untuk memastikan apakah Rasulullah sudah bangkit dari sujud atau belum. Ketika mendapati Rasulullah masih sujud. Sujud lagi. Karena ada Hasan dan Hussan di atas punggungnya Rasulullah. Saking sayangnya Rasulullah kepada Hasan dan Hussan. Tapi ternyata sayangnya Nabi ketika mendapati Hasan dan Hussan makan dari kurma zakat. Maka kemudian Rasulullah SAW begitu sangat khawatir. Lalu kemudian dipukul-pukul kembali itu kemudian lehernya. Diragoh-ragoh mulutnya. Sampai akhirnya Hussan memuntahkan kurma tersebut. Setelah memuntahkan kurma tersebut. Barulah Rasulullah merasa lega. Para ulama ketika mengomentari hadis ini mereka berkata. Kenapa Rasulullah sedemikian kuatnya ketika mendapati Hussan memakan kurma zakat. Kemudian ditepok-tepok kemudian lehernya. Lalu kemudian diragoh-ragoh mulutnya. Ternyata kita menjumpai Rasulullah melakukan itu. Karena Rasulullah tahu. Kalau kurma itu sampai masuk ke dalam perut. Membentuk daging. Mengelirkan darah. Keburukan berjalan seiring dengan makanan haram yang sudah terbentuk di dalam tubuhnya. Hussan. Dan itu yang menjadikan akhirnya Rasulullah s.a.w. kemudian tegas ketika mengeluarkan kurma dari mulutnya Hussan. Di situ akhirnya kita juga faham itulah. Bagaimana kemudian makanan itu makanan yang salah yang besar. Makanya kemudian iblis itu pertama kali menggelincirkan Adam dari makanan. Bahkan maaf. Orang-orang musyrikun dulu pun ketika mereka ingin menggoda imannya para sahabat. Yang digoda oleh para musyrikun ketika menggoda keimanan para sahabat itu masalah makanan. Salah satunya. Bukan hanya mereka itu disuruh untuk murtad dari agama yang mereka imani dari Rasulullah. Sampai urusan makanan pun dijadikan menjadi salah satu target supaya para sahabat itu memakan yang haram. Antum pernah membaca sebuah kisah. Yang menjadi salah satu sebab turunnya surat Al-An'am 121. Para sahabat ketika diturunkan sebuah larangan. Bahwasannya para sahabat itu tidak boleh makan dari bangkai. Bangkai sudah diharamkan oleh Allah. Maka orang musyrikun ketika mereka mendapati bahwasannya para sahabat itu meninggalkan bangkai. Karena Allah sudah mengharamkan bangkai. Perhatikan. Para orang musyrikun kasak kusuk. Bagaimana menjadikan bangkai ini bisa dimakan kembali sama para sahabat. Karena mereka tahu betul kalau para sahabat sudah makan yang haram. Maka kemudian akan banyak keburukan yang menimpa kepada para sahabat. Lalu mereka membuat narasi. Mereka membuat pemberitaan. Mereka datang dan berdialog dengan para sahabat. Perhatikan salah satu dialognya mereka untuk menggoda para sahabat. Supaya memakan kembali yang diharamkan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh para orang musyrikun. Mereka berkata. Kami dengar kalian mengharamkan bangkai. Iya. Sudah turun surat Al-Ma'idah. Menerangkan haramnya bangkai. Lalu kemudian mereka berkata. Kalian ini aneh. Binatang yang mati. Yang mematikannya Allah. Malah kalian haramkan. Tetapi binatang yang kalian sembelih dengan tangan kalian sendiri. Malah kemudian kalian halalkan. Ini cara beragama macam apa kalian? Kalian mengaku sebagai orang-orang yang kemudian diridahi oleh Allah. Kalian mengaku sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Tapi kalian halalkan apa yang disembelih oleh tangan kalian. Tapi kalian haramkan bangkai. Hey siapa yang matikan bangkai? Dijawab para sahabat. Yang matikan bangkai Allah. Kenapa kalian kemudian haramkan apa yang telah dimatikan oleh Allah? Lu hampir-hampir para sahabat. Ketika mendapatkan narasi yang semacam itu. Hampir-hampir mereka kemudian terpleset. Kembali menghalalkan bangkai. Dan kembali pengen makan bangkai kembali. Setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Maka ketika Allah mendapati para sahabat. Ada yang mulai terpengaruh dengan narasi yang dibuat orang musyrikun. Ketika kemudian ingin menghalalkan bangkai. Karena orang musyrikun pingin supaya para sahabat itu makan yang haram. Karena produsen yang haram itu adalah orang-orang musyrik. Dan koloni-koloninya iblis. Maka kemudian hampir mereka itu memakan bangkai. Ketika mereka akan makan bangkai. Allah turunkan surat Al-6, 121. Allah kemudian akhirnya menurunkan surat Al-6, 121. Dan mengatakan. Kalau kamu sampai kemudian menghalalkan kembali. Mentaati apa yang disampaikan dan dinarasikan oleh orang musyrikun. Kalian kembali halalkan bangkai. Dan kalian makan kembali yang haram. Allah memberikan peringatan keras. Kalau kamu sampai menghalalkan kembali bangkai setelah diharamkan oleh aku. Kamu akan jatuh kepada perkara kemusyrikan kembali setelah kalian beriman. Di situ kita mendapati. Memang dari dulu iblis itu tidak suka kalau kita makan yang halal. Maka wali-walinya iblis itu tidak suka kalau kemudian anti dan antum. Memiliki profesi yang halal. Makanya kemudian mereka berupaya betul. Bagaimana kemudian merusak profesi kita dan makanan kita. Supaya tersengat. Supaya mendapatkan yang haram. Ketika mendapatkan yang haram mereka tahu. Yang haram itu pasti menumbuhkan kerapuhan iman. Ketika mereka tidak tahu bagaimana memasukkan makanan yang halal. Makanya maaf. Saya akan sampaikan sebuah kisah sejarah. Ada sebuah orang yang bernama Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf ini salah satu diantara pemimpin yang dolim luar biasa. Sukanya membunuh banyak orang. Namanya Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf ini menguasai banyak wilayah. Salah satu wilayah yang dikuasai oleh Hajaz bin Yusuf itu adalah daerah Irak. Di situ ada Basrah, di situ ada Kufah. Dikuasai kemudian salah satunya oleh Hajaz bin Yusuf. Tapi orang Irak dulu di awal-awal pertama abad pertama Hijriah. Orang-orang pertama orang-orang Irak itu adalah orang yang terkenal dengan ketakwaannya dan keimanannya. Doanya orang Irak itu mustajab. Jadi kalau untuk membaca sejarah itu maka mendapati. Orang Irak, Basrah dan Kufah itu paling mustajab kalau sudah berdoa. Maka kemudian kalau ada pemimpin yang telah ditetapkan oleh Hajaz bin Yusuf. Untuk menguasai dan untuk memimpin Irak. Masyarakat Irak itu dengan begitu santainya. Mendoakan dan mengangkat tangan. Supaya pemimpin yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf itu mendapatkan keburukan. Dan doa mereka itu selalu dikabulkan oleh Allah. Pemimpin-pemimpin di Irak yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf tidak pernah bertahan lama. Kenapa? Disebabkan doa yang dipanjatkan oleh masyarakat Irak. Ketika masyarakat Irak membenci dan mengingkari Hajaz bin Yusuf dan siapapun yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf. Hajaz bin Yusuf sempat stres, sempat frustasi. Ini gimana? Irak ini tidak bisa saya kendalikan. Irak ini gimana setiap ada pemimpin yang saya tugaskan di Irak mereka tidak pernah bertahan lama. Ini disebabkan doanya masyarakat Irak yang sangat mustajab. Hajaz bin Yusuf walaupun dolim, dia ngerti tentang perkara-perkara keimanan. Maka apa yang dilakukan oleh Hajaz bin Yusuf? Hajaz bin Yusuf setelah itu tiba-tiba memiliki satu pemikiran. Masya Allah pemikirannya itu menyeleneh. Tapi betul-betul dilakukan. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba Hajaz bin Yusuf berkata kepada seluruh masyarakat Irak. Masyarakat Irak, aku tahu kalian itu kemudian membenciku. Tapi kalian adalah kemudian rakyatku. Maka aku akan memberikan perintah kepada kalian dan siapapun yang tidak memenuhi perintahku, aku penggal kepalanya. Hajaz bin Yusuf berkata, perintahku sederhana. Tolong kumpulkan semua telur dari rumah kalian. Dan kemudian semua telur yang kalian kumpulkan, nanti dikumpulkan pada tempat yang saya tunjuk. Ada tempat di alun-alun kota yang kemudian telah ditunjuk oleh kemudian Hajaz bin Yusuf untuk menjadi tempat mengumpulkan telur. Masyarakat Irak itu sudah mulai mikir, ini Hajaz bin Yusuf ini aneh. Nyuruh kami untuk mengumpulkan telur. Apa sih maunya Hajaz bin Yusuf ketika memberikan perintah kepada kami untuk mengumpulkan telur? Tapi masyarakat Irak kemudian tidak mengambil pusing. Dia kemudian mengambil telur. Setiap telur dibawa ke tempat yang ditunjuk oleh Hajaz bin Yusuf, diletakkan dalam satu tempat itu. Setelah semua rakyat Irak mengumpulkan telur. Hajaz bin Yusuf dari kejauhan melihat, tersenyum. Dan dia berkata, berhasil saya. Setelah itu, rakyat Irak pulang ke rumahnya masing-masing. Sembari mereka itu menggelayut pertanyaan, apa pentingnya telur? Sampai Hajaz bin Yusuf itu ingin mengambil telur dari kami. Telur dikumpulkan, dibiarkan telur itu. Satu hari setelahnya, Hajaz bin Yusuf memberikan perintah yang kedua. Aku beritahukan perintah yang kedua. Telur-telur yang kalian telah kumpulkan hari kemarin, tolong diambil kembali. Silahkan diambil. Siapapun yang tidak mengambil telur, aku penggal kepalanya. Masyarakat Irak itu mulai kebingungan. Ini maksudnya apa? Disuruh mengumpulkan telur. Setelah mengumpulkan telur, kemudian disuruh mengambil telur. Masyarakat Irak tidak menyadari konspirasi apa yang sedang dikerjakan dan sedang dilakukan oleh Hajaz bin Yusuf. Mereka datang ke tempat mereka mengumpulkan telur hari kemarin. Dan ketika mereka akan mengambil telur, tentunya telur yang mereka ambil tidak sama dengan telur yang mereka berikan hari kemarin. Ada yang datang hari kemarin membawa telur yang lebih kecil, pulang-pulang membawa hari berikutnya telur yang lebih besar. Karena membedakan telur mereka itu yang mana tidak bisa. Akhirnya mereka sembarangan mengambil telur mereka. Ada yang mengambil telur lebih besar, ada yang mengambil telur lebih kecil daripada telur mereka sendiri. Lalu kemudian mereka pulang. Tanpa mereka sadari mereka telah mengambil telur syubhat. Telur yang sebenarnya bukan telur mereka, tetapi mereka ambil ketika tidak menyadari bahwasannya. Itu merupakan bagian dari konspirasinya Hajaz bin Yusuf. Akhirnya Hajaz bin Yusuf senang. Biarkan tiga hari, biarkan telur itu dimakan dulu. Setelah kemudian telur itu kemudian dipastikan dimakan setelah tiga hari. Hajaz bin Yusuf kemudian akhirnya memilih. Pemimpinnya akan diutus menjadi pemimpin di Irak. Pemimpin yang dipilih oleh Hajaz bin Yusuf sempat khawatir dan berkata. Nanti jangan-jangan saya dapat keburukan sebagaimana pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tidak, tenang. Kamu jadi pemimpin Irak. Lalu kemudian akhirnya pemimpin tersebut memimpin Irak. Kebiasaan masyarakat Irak ketika mendapati pemimpin dipilih kembali oleh Hajaz bin Yusuf. Mereka kembali mengangkat tangan untuk mendoakan keburukan supaya pemimpin itu tidak betah berada di Irak. Mereka mengangkat tangan, mereka mengadu kepada Allah. Ya Allah ini Hajaz bin Yusuf orang yang dolim. Mengirimkan kembali pemimpin yang akan memberikan kemendorotan bagi kaum muslimin di Irak. Maka usirlah dia supaya tidak nyaman berada di tandi antara kami. Satu, dua, tiga, empat, lima hari ternyata doa mereka tidak terkabul. Tujuh, delapan, sembilan doa mereka tidak terkabul. Sepuluh, sebelas, dua belas tidak terkabul. Sampai akhirnya mereka mikir masyarakat Irak. Tumben. Biasanya tidak sampai tiga hari. Pemimpin itu kemudian tidak akan betah dan kemudian langsung pulang. Tapi kenapa khusus untuk kali ini doa kami seakan-akan tidak kemudian dibalas oleh Allah. Seakan-akan pintu langit tertutup untuk doa kami. Ada apa ini? Apa yang kami lakukan? Sampai Allah tidak mendengar kembali rintihan kami ketika kami melaporkan pemimpin yang dipilih oleh Ajaj bin Yusuf. Tanpa mereka sadari ada seorang pelama yang fakih. Mengumpulkan masyarakat Irak dan berkata. Kalian lupa. Kalian telah mengambil telur syubhat. Yang kalian serahkan hari sebelumnya. Dan ketika kalian ambil hari setelahnya. Telur itu sudah berbeda ukurannya dengan telur yang kalian miliki. Syubhatnya telur yang semacam itu yang menjadikan doa kalian tidak lagi didengar oleh Allah. Bisa paham. Kalau urusan telur hanya beda ukuran. Ketika kemudian hari kemarin kita membawa telur yang gede. Kemudian hari ini kita mengambil telur yang lebih kecil. Padahal sama-sama telur. Bukan kemudian telur kemudian datang berikutnya membawa ayam. Itu beda. Bukan telur kemudian hari berikutnya membawa stik. Itu beda. Ini sama-sama telur hanya beda ukuran. Ternyata ketika mengambil telur yang beda ukuran. Yang tidak miliknya. Maka itu menjadi syubhat. Ketika menjadi syubhat. Maka doanya masyarakat Irak tidak lagi terkabul. Makanya jangan-jangan hari ini kita sering merintih. Mendoakan saudara-saudara kita di Palestine. Saudara-saudara kita di Rohingya. Mendoakan kemenangan bagi kaum muslimin. Tapi kenapa doa-doa kita seakan-akan membentur pintu langit. Dua hari ini Gaza kembali diserang. Padahal kita setahun lalu di Hijrafes kita merintih sambil menetaskan air mata. Mendoakan saudara kita di Palestine. Kenapa semacam itu? Mungkin salah satunya bukan hanya telur syubhat yang sudah masuk ke dalam perut kita. Banyak makanan haram yang masuk ke perut saya. Perutnya antum. Perutnya anti. Dan itulah yang menjadikan akhirnya semua permintaan kita tidak pernah didengarkan oleh Allah. Ketika kemudian kita makan dari yang haram. Disitulah kita akhirnya faham ikhwan. Orang yang paling ingin, makhluk yang paling ingin kita itu makan yang haram itu ternyata siapa? Iblis. Makhluk yang pingin supaya profesi kita itu tersentuh riba. Profesi kita tersentuh dengan yang haram. Profesi kita tersentuh dengan sesuatu yang dimurkai dan dibenci oleh Allah itu siapa? Iblis dan orang-orang yang kemudian bersamanya. Dan itu yang akan menjadikan kita memahami luar biasa itu. Dan itu yang kita khawatirkan apabila kita tidak memperhatikan profesi dan makanan kita. Karena makanan itu menentukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lihat kembali. Maka profesi dan sesuatu yang halal itu. Kalau boleh saya membuatkan analogi. Dia kayak pipa yang gede. Karena sesungguhnya kehidupan kita ini banyak memiliki pipa. Ada pipa kita menuju kepada anak. Ada pipa kita untuk beribadah. Ada pipa kita untuk kemudian dalam urusan-urusan kehidupan kita. Ada pipa kita bersama istri. Itu pipanya banyak. Tapi kalau lah kehidupan kita diilustrasikan kita memiliki pipa. Dan banyak pipa dalam kehidupan kita. Ternyata kalau kita perhatikan salah satu pipa yang paling gede dalam kehidupan kita itu adalah pipa. Yang bernama profesi dan makanan halal. Karena kalau kemudian kita bisa ibaratkan. Kalau pipa kita yang gede ini dalam kondisi bersih. Dalam kondisi kemudian tidak tersombat dengan kotoran apapun. Semua aliran kepada pipa kehidupan kita itu akan menjadi baik. Selama pipa profesi dan makanan halal kita bersih. Tapi kalau kemudian pipa yang paling besar yang berkaitan tentang profesi dan berkaitan tentang makanan kita itu kotor. Berkarat. Maka itu akan menyebabkan pipa-pipa yang tersambung dalam kehidupan kita itu menjadi kotor dan menjadi ternoda. Kenapa? Karena pipa besarnya sudah ternoda. Makanya maaf ya. Kehidupan kita ini Masya Allah sangat tergantung dengan makanan. Makanya sampai kita menjumpai para ulama-paral ulama hadis itu sampai mengatakan kepada kita. Hadis Rasulullah itu jumlahnya ratusan ribu. Bahkan maaf. Kalau kita boleh mengacu kepada hafalannya Imam Ahmad. Imam Ahmad disebut dengan Imam Al-Sunnah wal-Jamaah. Hafalannya berapa? Satu juta hadis. Beda dikit dengan antum. Kalau antum satu. Tidak ada jutanya. Itu pun innamal a'malu binyat. Dia tidak bisa melanjutkan. Dan kita sedang menertawakan diri kita masing-masing. Itu kita. Imam Ahmad itu satu juta hadis dihafalkan. Masya Allah. Itu satu juta hadis. Belum lagi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu jagunya menghafal. Makanya sampai Imam Syafi'i terkenal betul. Dari kecil itu penghafalannya luar biasa. Imam Syafi'i itu kalau sudah menghafal. Itu sampai tulisan di sebelahnya itu ditutup. Kenapa? Kelirik dikit hafal. Kalau kita kelirik sampai kelirik betul-betul. Tidak apel-apel. Itu kita. Itu Imam Syafi'i. Nah setelah kita kembali. Tinggalkanlah betapa merananya kita kalau sudah berada di hadis. Maka semua hadis Rasulullah itu kalau boleh kita katakan itu ada satu juta hadis. Kemudian kita bertanya intinya itu yang mana? Karena segala sesuatu pasti ada intinya. Satu juta hadis yang pernah dihafalkan oleh Imam Ahmad. Bahkan lebih itu karena Rasulullah tinggal dan berdakwa selama 23 tahun. Yang namanya hadis itu. Semua yang bersandar dari Nabi perkataan, perbuatan, dan ketetapan selama 23 tahun itu sangat mungkin lebih dari satu juta hadis. Pertanyaan kita. Inti dari semua hadis yang pernah dihafalkan oleh para sahabat. Inti dari semua hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah dengan lesannya yang mulia itu. Intinya itu ada berapa? Taukah kita? Inti semua hadis yang disampaikan Rasulullah itu ada tiga. Apa itu? Pertama. Inti hadis dari Nabi SAW itu kata para ulama. Hadis yang paling pokok. Dimana semua hadis itu berkaitan tentang tiga hadis ini. Hadis yang pertama. Ini kosong satu. Ini kenapa saya ada kosong satunya ini? Satu aja harusnya. Yang pertama hadis ini. Karena sensitif kosong satu, kosong dua. Tidak ada lagi kosong satu, kosong dua. Ya kan? Kosong dua ada di kosong satu, kosong satu di kosong dua. Sudah. Kita persatuan Indu. Santai aja. Hadisnya itu kemudian ada tiga. Kata Ibn Rojab Al-Hambali. Dari mana referensinya Ustaz? Dari kitab Jamilulom Wal-Hikam. Halaman berapa? Saya enggak apal itu. Hadis yang pertama, yaitu hadis kemudian masalah niat. Hadis nomor dua, hadis malah salah ilmu. Hadis nomor tiga, hadis tentang menjaga diri yang haram. Hadis kosong satu ini hadisnya siapa Ustaz? Hadis yang Umar bin Khotab. Yang kalian telah hafalkan separuhnya. Tidak semuanya. Innamal a'malu bin niat. Ini nomor satu. Makanya kita dapatkan kan semua perkara dalam kehidupan kita selalu dikaitkan niat. Kalau kita membahas fikir sholat, selalu yang pertama niat. Kalau membahas puasa, niat. Kalau kemudian haji dan umrah, niat. Kenapa? Sepertiga kalau kita ilustrasikan hadis itu kemudian kayak lingkaran. Sepertiga dari hadis Rasulullah itu apa? Membahas tentang masalah niat. Hadis dari Umar bin Khotab. Hadis yang kedua, yaitu hadis tentang ilmu. Hadisnya siapa? Hadisnya ibunda kita Aisyah. Hadis yang kelima dalam hadis Arba'in. Barang siapa yang mendatangkan sesuatu dalam urusan yang bukan urusan kami, maka akan tertolak. Menunjukkan kepada kita, dalam Islam itu, sebelum berkata dan berbuat, pastikan ada ilmu yang bersambung kepada Rasulullah s.a.w. Hadis. Hadis Aisyah r.a. Yang ketiga, hadis dari No'man bin Bashir. Hadisnya apa No'man bin Bashir Ustaz? Hadisnya, Rasulullah kemudian mengatakan dari hadis No'man bin Bashir. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang diantara halal dan haram itulah yang disebut dengan perkara syubhat. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Dan sesungguhnya itu adalah banyak. Berarti hadis yang ketiga bercerita tentang makananmu, supaya pasti makananmu bukan dari sesuatu yang haram. Berarti kalau kemudian ada orang hijrah, mengganti penampilannya, tetapi profesinya dan makanannya itu tersentuh dengan yang haram. Hijrahmu hanya setengah hati dengan penampilan dan dohirmu, tapi tidak secara hakikatmu. Karena apa? Hijrah itu tiga ini. Jadi kalau kemudian ada orang ngaji sampai tiga tahun, sampai sepuluh tahun dan dia berkata, Saya sudah faham sunnah, tapi kemudian ketika dia mentahbis dirinya dan menobatkan dirinya sebagai orang yang faham sunnah, Tapi maaf, profesimu masih tersentuh dengan yang syubhat. Makananmu kamu tidak pedulikan mana itu yang haram dan mana itu yang halal. Kamu pergi makan bersama dengan keluargamu. Kamu tidak pernah pedulikan label halal yang ada di tempat makan yang kamu konsumsi. Ya maaf. Berarti kita belum paham sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Sepertiga sunnah itu tidak ditentukan siapa ustadmu. Kalau kita sekarang kan sunnah, ustadnya siapa dulu? Bukan itu. Sesungguhnya sunnah itu ditentukan dalam tiga komitmen ini. Siapapun yang telah melaksanakan tiga komitmen ini, siapapun ustadnya, masjidnya dimanapun, dan siapapun kemudian menjadi komunitas taklimnya, kalau dia telah mengamalkan satu niatnya, dia tidak berkata dan berbuat kecuali adalah karena Allah. Kemudian dia berkata dan berbuat didasari dengan ilmu yang tidak peroleh dari para ulama. Dan yang ketiga dia menjaga yang haram. Itulah sunnah. Itulah hijrah sepenuh hati. Bukan lagi hijrah setengah hati. Kenapa? Makanan halal itu potensinya besar dalam kebaikan hidup kita beriman kepada Allah SWT. Kaedahnya profesi itu ikhwan. Kaedahnya harta itu ikhwan. Cuma dua. Kalau harta antum dan harta saya halal, hisapnya panjang. Kalau hartanya saya, hartanya antum, haram, adabnya pedih. Dan cuma itu kaedah harta yang Allah terangkan di dalam Quran. Itulah bedanya kita kalau kemudian memandang dunia dengan kita. Kalau memandang barang tidak kita pedulikan. Maaf ya, dunia itu dihadapan Allah remeh. Dunia itu dihadapan Allah sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Betul. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah mengangkat bangkei anak ekor kambing. yang pincang, yang sudah mati. Lalu kemudian menawarkan kepada para sahabat, mau gak ini? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah hidup aja gak mau apalagi mati. Lalu kemudian Rasulullah berkata, Allah memandang dunia itu lebih cicik daripada kalian cicik ketika memandang binatang bangkei ini. Walaupun dunia ini rendah, dunia ini sebanding dengan sayap seekor nyamuk. Tapi Allah perhatikan betul. Siapapun yang berani mengambil yang haram terhadap sesuatu yang hina dihadapan Allah, maka itu perhitungannya nanti dihadapan Allah. Itu kan beda dengan kita ya. Kita ini kalau punya barang, kok hina, gak senang. Maka kemudian diambil sama siapapun kita gak peduli. Pak, bajunya hilang pak. Yang mana apa? Biru. Oh yang biru. Memang dari dulu memang saya pengen buang itu. Alhamdulillah ada yang nemu, semoga yang nemu itu tidak menyesal mengambil barang itu. Itu kalau kita ketika menganggap satu barang yang hina. Tapi Allah kalau menganggap dunia itu hina, bukan berarti kemudian akhirnya Allah membiarkan kita untuk mengambil sesuai dengan sesuka hati kita. Tidak. Makanya kemudian terletak pada perkara tiga inilah kehidupan sunnahnya kita. Kehidupan hijrah itu bukan hanya jenggot. Kehidupan hijrah itu bukan hanya jilbab. Kehidupan hijrah itu bukan hanya sholat di masjid. Kehidupan hijrah itu bukan hanya cadar dan tidak cadar. Maaf ya kalau, nah ini sedikit keluar sedikit lah. Masalah cadar gak usah dipeributkan. Insya Allah yang bercadar tidak akan radikal. Cadar itu wajib kalau menurut Imam Ahmad dan menurut Imam Syafi'i. Sunnah kalau menurut Imam Abu Hanifah dan menurut Imam Malik. Istri saya pakai cadar tapi menganggap yang sunnah. Tolong bapak-bapak yang saya cintai kan Allah. Jangan kaitkan pakaian kami dengan radikalisme. Karena memang kami tidak pernah menaruh radikalisme di balik cadar dan di balik jilbab. Ini yang saya ingin sampaikan di luar tema. Jilbab yang pakai cadar alhamdulillah. Tidak pakai cadar alhamdulillah kalau dia faham dalilnya. Kalau yang agak bermasalah itu yang pakai cadar tapi tidak pakai jilbab. Nah itu yang ber... Kita lanjutkan. Kita tinggalkan. Sekarang setelah kita tahu apa yang kemudian kita dapatkan Ustadz. Kalau kemudian setiap dari kita sudah mulai hijrah. Kemudian kita ninggalkan yang haram. Kita tinggalkan yang subhat dalam pekerjaan ini. Sampai kemudian kita hari ini mengadakan Indonesia Syariah Economic Festival. Kenapa kemudian kita harus peduli dan kemudian harus aware tentang masalah kehidupan syariah dan kehidupan yang halal. Maka perhatikan apa yang Allah akan berikan kalau kita sudah mulai menjaga lambung kita. Ada empat perkara yang disampaikan oleh para ulama. Yang mana Allah akan memberikan cash dan kontan kepada siapapun yang kemudian mereka itu apabila telah mengambil sesuatu yang halal. Siapapun yang telah mengambil yang halal. Siapapun yang berani menceraikan haram dan subhat dalam kehidupannya. Yang menjamin dan menggaransi mereka itu adalah Allah. Dan Allah akan memberikan empat perkara ini. Yang Allah tidak berikan kepada yang lainnya. Yang pertama, syurganya dekat. Kenapa? Tentunya kenapa saya mengatakan syurganya dekat? Kenapa tidak langsung masuk syurga Ustaz? Karena nanti tergantung bagaimana imannya tercampur syirik ataukah tidak. Kalau makanan kita sudah bersih. Kalau makanan kita kemudian sudah betul-betul halal. Sebagaimana yang diridai oleh Allah SWT. Hisapnya akan menjadi lebih ringan. Hisapnya kemudian akan menjadi lebih mudah. Karena salah satu indikator kemudahan kita di dalam urusan hisap. Kelak pada waktu hari kiamat itu apa? Apabila harta kita itu betul-betul halal. Yang halal itu pun walaupun kemudian hisapnya ringan dibandingkan yang haram. Itu pun masih panjang. Makanya kita bisa bayangkan. Loh kalau saya sampai makan yang haram. Sampai kemudian istri kita kita suapin yang haram. Berapa lama kaki ini akan tertambat di pengadilan akhirat ketika Allah detail akan mengatur kita. Dari mana kamu mendapatkan dan bagaimana kamu membelajakannya. Makanya maaf ikhwan. Kalau ada di antara laki-laki disini ketika diberikan amanah untuk bekerja. Sebelum antum suapkan satu makanan kepada istri antum. Pastikan itu. 50 ribu dibalik makanan itu apakah halal ataukah tidak. Ibu-ibu yang disini. Sebelum membelanjakan uang yang diberikan oleh suaminya. Pastikan apakah makanan itu betul-betul datnya itu halal ataukah tidak. Jangan sampai suami kita susah payah mencarikan yang halal. Tapi kemudian kita membelanjakannya itu kemudian kita tidak peduli mana halal itu mana haram. Kita pernah mendengar satu video bagaimana babi itu seluruh bagian tubuhnya itu dimanfaatkan. Dan itu betul-betul ada produknya di sekitar kita. Bagaimana kemudian kita masih mendapatkan makanan atau minuman alkohol. Belum lagi yang pakai rum dan yang lain sebagainya. Maaf ya kadang-kadang suaminya peduli tentang yang halal. Tapi kemudian istrinya tidak peduli tentang yang halal. Lalu kemudian tidak pernah memperdulikan mana itulah belah halal sebelum dia makan. Sebelum masuk restoran tidak pernah bertanya. Mbak ini halal ataukah tidak halal. Seakan-akan kalau kita bertanya semacam itu kita ini berdosa. Padahal maaf. Kalau kemudian ada seorang wanita ketika sudah menjaga itu. Berarti kehidupan syurga Allah akan berikan. Kepada mereka-mereka yang membersihkan makanan mereka. Profesi mereka. Yang kedua. Doa kita akan terdengar oleh Allah SWT. Kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqos. Di abad, di angkatan pertama Islam. Ada dua orang yang paling didengar doanya. Yang pertama Sa'ad bin Abi Waqos. Yang kedua Uwes Al-Korni. Kenapa Uwes Al-Korni kalau berdoa itu didengarkan oleh Allah? Uwes Al-Korni itu baktinya dia kepada ibu. Menjadikan antara dia dengan langit tidak ada hijab. Itu Uwes Al-Korni. Belum pernah ketemu Rasulullah. Karena kemudian ketika datang dia ke Madinah. Rasulullah sedang safar keluar dari Madinah. Dan dia tidak bisa berlama-lama kecuali harus balik ke Yaman. Tapi Allah mengabadikan Uwes Al-Korni itu doanya mustajab. Dan tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. Tapi ada yang kedua. Sahabat yang paling mustajab doanya itu bernama Sa'ad bin Abi Waqos. Sa'ad bin Abi Waqos itu diantara 114 ribu sampai 140 ribu sahabat. Karena para ulama itu beda-beda. Berapa jumlah para sahabat Nabi? Ada yang mengatakan 114 ribu. Ada yang mengatakan 140 ribu. Maka kemudian para sahabat 140 ribu. Kita ambil yang paling banyak. 140 ribu. Siapa yang paling mustajab kalau berdoa? Sa'ad bin Abi Waqos. Kalau beliau sudah berdoa. Mengangkat tangan. Sebelum turun tangannya. Sudah dikabulkan sama Allah. Rumahnya rame. Didatangi para sahabat yang minta didoakan sama Sa'ad bin Abi Waqos. Mungkin kalau Sa'ad bin Abi Waqos masih hidup. Di sini sepi. Karena semuanya ngantri di rumahnya Sa'ad bin Abi Waqos. Lu pernah. Satu ketika. Nanti dibaca dalam kitabnya Mahmud Misri. Dalam kitab Sirah. Itu Umar bin Khattab. Ketika menjadi khalifah. Salah satu tugas khalifah itu. Tidak boleh membiarkan aurat itu terbuka. Itu tugasnya khalifah. Ada salah satu budak. Auratnya tersingkap. Karena angin. Tapi Umar tidak tahu. Kalau tersingkapnya aurat budak tersebut. Itu karena angin. Dikiranya budak tersebut memperlihatkan aurat. Umar bin Khattab kemudian mengambil kemudian kayu. Atau kemudian ingin memukul budak tersebut atas aurat yang terlihat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqos berkata kepada khalifah amirul mu'min. Umar bin Khattab jangan dipukul. Tersingkapnya aurat dia itu bukan karena dia sengaja buka. Tapi tersingkapnya karena angin. Kamu harus maklur. Kamu harus berikan ulur. Dan kamu tidak boleh pukul dia. Tapi Umar bin Khattab saat itu berkeras. Dan berkata enggak saya akan pukul. Karena auratnya telah terlihat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqos berkata. Apakah saya harus mengangkat tangan saya ke langit? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab langsung berkata. Enggak usah diangkat tangannya. Enggak sedih dipukul. Enggak sedih dipukul. Diletakkan lagi kayunya. Saya enggak jadi pukul. Jangan diangkat tanganmu. Itu Sa'ad bin Abi Waqos. Insya Allah. Nanti dibaca dalam kitab. Kalau kita ini kan. Ngangkat turun. Ngangkat turun. Ngangkat turun. Ya Allah jadikan dia juduhku. Ya Allah. Kalau juduhnya orang lain. Maka jadikanlah itu aku. Eh ternyata. Ternyata undangannya orang lain. Kenapa kok dua kita enggak didengarkan? Beda kita sama Sa'ad bin Abi Waqos. Apa sih yang menjadikan Sa'ad bin Abi Waqos itu doanya terdengar. Sampai kemudian luar biasa di atas langit itu. Perhatikan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqos itu kemudian ditanya. Apa rahasianya kemudian doanya itu terdengar sampai ke langit. Dan Allah tidak pernah menunggu lama untuk mengambilkan doanya Sa'ad bin Abi Waqos. Jawaban dari Sa'ad. Maka Sa'ad bin Abi Waqos itu berata. Aku ini enggak pernah makan sesuatu. Kecuali aku pastikan makanan itu munculnya di mana. Ngedarnya kemana. Sampai ke tangan saya. Setelah aku tahu siapa yang kemudian menumbuhkan. Siapa yang membawa. Dan siapa kemudian yang kemudian menghantarkan kepadaku. Baru aku makan makanan itu. Kalau aku tidak kemudian mendapatkan keterangan. Bagaimana makanan itu sampai ke tangan saya. Maka aku lebih lerak untuk kemudian lapar daripada makanan sesuatu yang saya tidak tahu bagaimana hukumnya. Masya Allah. Lu sampai pakai riwayat kalau makan. Pakai silsilah. Pakai sanat. Lu antum aja sanat hadis saja tidak tahu. Apalagi sanat makanan. Lu sampai saat bin Abi Waqos itu harus pakai sanat. Ini makanan dari mana? Siapa yang keluar? Siapa yang numbuhkan? Siapa yang kemudian membawanya? Sampai ke tangannya. Karena kebersihan lambungnya seorang saat bin Abi Waqos. Doanya itu terdengar oleh Allah. Dan tidak pernah lama untuk dikabulkan oleh Allah. Makanya pernah satu kisah nyata yang lainnya. Ada orang naik kuda menghujat Ali bin Abi Talib. Menghujat Ali bin Abi Talib. Saat bin Abi Waqos berkata. Jangan hujat Ali. Saya tahu Ali. Dia keluarga Rasulullah. Dia orang yang beriman. Dia orang yang bertakwa. Jangan dihujat Ali. Orang tersebut tetap berkeras. Saya akan tetap kemudian akan menghujat Ali. Karena keburukannya yang dimiliki oleh Ali. Diangkat tangannya oleh saat bin Abi Waqos. Meminta keadilan bagi Ali ketika dihujat. Belum turun tangannya saat bin Abi Waqos. Apa yang terjadi? Kuda yang ditunggangi orang tersebut ketika menghujat Ali. Tiba-tiba berontak liar. Terlimpar orang yang menunggangnya. Jatuh terbentur kepalanya. Dan akhirnya mati seketika. Dan orang menulis kitab itu. Dan menulis peristiwa itu. Sampai kemudian akhirnya saat bin Abi Waqos berkata. Aku setelah kejadian itu. Betul-betul kemudian aku ingin supaya aku tidak melihat orang itu mendolimi. Orang supaya aku tidak perlu mendoakannya. Makanya maaf ya. Ada orang yang mendolimi saat bin Abi Waqos itu. Didoakan saat itu kemudian langsung selesai. Kelar hidupnya. Emang ada Ustazen? Ada. Sudah tahu saat bin Abi Waqos mustajab. Loh saat bin Abi Waqos di fitnah. Salah nyari musuh ini. Namanya kota ada. Di fitnah saat bin Abi Waqos itu begini, fulan, begini, fulan, begini, fulan, begini. Nyampe berita itu keputar telinganya saat bin Abi Waqos. Saat bin Abi Waqos itu kemudian karena dia tahu orang ini terus mengfitnahnya. Bukan sekali, berkali-kali dimaafkan, berkali-kali menghujatnya, berkali-kali memfitnahnya. Dimaafkan lagi, berkali-kali memfitnahnya. Sampai akhirnya saat bin Abi Waqos itu mengangkat tangan. Ya Allah, kalau orang yang mendoakan memfitnah saya ini pengen nyari dunia. Pengen nyari pujian di antara manusia. Kasih dia tiga hal. Satu, panjangkan umurnya. Dua, miskinikan terus. Tiga. Jadikan dia sebelum mati mendapat fitnah. Tiga-tiganya langsung dikabulkan oleh Allah. Ibarat sinetron itu langsung suara petir. Langsung tiga-tiganya itu, orang yang memfitnah saat bin Abi Waqos. Umurnya panjang, sampai 80 tahun lebih. Sampai kemudian alisnya pun berubahan nyambung kepada kemudian ini ya. Sampai kemudian kepada jenggotnya. Dalam kondisi miskin terus tidak punya rumah, tidurnya di depan pasar. Dan kerjaannya itu di depan pasar itu solat nyelek-nyelek perempuan yang lewat. Sampai kemudian orang itu bertanya sama dia. Kenapa kamu itu suka ngegangguin orang? Ini karena doanya saat bin Abi Waqos kepadaku ketika aku telah mentoliminya. Itulah yang kita dapatkan. Kenapa doa kita sering tidak tertarik. Sering kemudian tidak mustajib. Makanan kita yang kotor. Kita merintih, semoga anak saya solih. Anak kita tidak solih. Semoga anak saya taat. Ternyata anak kita tidak taat. Dan ternyata itu ditopang karena makanan kotor yang kita konsumsi. Antum ikhwan, ngambil yang haram. Sampai antum longgarkan filternya antum ketika mengambil profesi. Sampai antum tidak perdulikan itu. Profesi itu haram. Dan mengatakan Allah kalau tidak mengambil ini susah nanti. Ikhwan, paham ya. Haram itu tidak menjadikan antum kenyang. Haram itu tidak sebanding dengan pengorbanan yang akan kita tinggalkan. Dan sebandingkan dengan hartanya yang kita dapatkan. Makanya apa? Doa kita akan terdengar kalau kita sudah membersihkan harta kita. Yang ketiga anak kita taat. Ternyata ketaatan anak kita itu tergantung bagaimana makanan kita. Makanya tahukah kita? Ada khalifah Umar bin Abdul Aziz. Solih, taat. Ketika dia jadi khalifah. Bukan hanya tidak ada lagi yang menerima zakat. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Sampai serigala pun tidak lagi mau menerkam kepada kambing. Karena saking keberkahan itu meliputi wilayah yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Tahukah kita Ibnu Kudamah berkata. Kenapa Umar bin Abdul Aziz itu menjadi orang yang taat dan solih semacam itu. Sampai Allah berikan keberkahan. Sampai serigala pun tidak mau menerkam sama kambing. Ternyata itu dari seorang wanita penjual susu. Yang tidak mau mencampurkan susunya dengan air. Dari keturunan lambung yang bersih. Lalu kemudian dinikahkan Umar bin Khotab dengan putranya Asim. Air yang bersih ketemu dengan rahim yang bersih dan lambung yang bersih. Lahilah di antara keturunan itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Makanya saya itu kalau ada anak muda nikah, ngomong sama saya, saya ngomong. Antum kalau masih ada sembilan atau selipan-selipan harta haram, bersih-bersih inaki. Sebelum malam pertamanya antum. Pastikan itu bersih dulu. Kenapa Ustadz? Karena kalau antum sudah bertobat dari makanan haram, perjumpaan antum dengan istri antum di malam pertama, itu bisa menjadi sebab kesolian anak antum dalam kehidupan ini. Makanya kita dapetin kan ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak. Kenapa? Bapaknya Mubarak soli, taat. Solinya dia tidak mau makan yang haram. Sampai akhirnya Allah jadikan anaknya soli kayak Abdullah bin Mubarak. Makanya saya pernah mendapatkan kisah nyata yang diceritakan oleh salah satu Ustadz sahabat saya. Bercerita di daerah Jawa Barat. Ada seorang Ustadz menjadi kepala sekolah di sebuah pondok pesantren. Ada satu murid, nakalnya itu luar biasa. Santri itu nakal ngelanggar, nakal ngelanggar. Sampai kemudian hukuman itu diterapkan, sampai gundul. Maaf ya kalau di pondok pesantren. Kalau sudah gundul itu berarti hukumannya berat. Makanya kalau di sini ada yang gundul, itu mungkin santri yang nakal. Dia itu sudah digundul. Lalu digundul, itu kemudian sudah kehabisan cara lagi. Kenapa? Habis digundul ngelanggar lagi, habis digundul ngelanggar lagi, habis digundul ngelanggar lagi. Sampai kemudian Ustadz sahabat di kesantrian. Kalau bahasa sekolah umum BIP-nya, itu lapor sama kepala sekolahnya dan berkata. Ustadz, ini murid yang satu ini sudah tidak bisa Ustadz. Di apa-apain sudah tidak bisa. Sudah gundul berkali-kali Ustadz. Dan dia sudah tidak lagi mempan dengan gundul. Sudah Ustadz, ini kalau enggak dikeluarkan kami mati muda Ustadz. Tolonglah keluarkan Ustadz. Itu memang begitu. Kepala sekolahnya orang bijak, orang solih. Saya tahu betul beliau ini. Ustadz ini kemudian berkata, kalau memang begitu insya Allah. Tapi izinkan saya ketemu dengan keluarganya terlebih dahulu. Pergi beliau ke salah satu kota di Bandung. Salah kota di Jawa Berat di Bandung. Ketemu orang tuanya. Ngobrol dengan orang tuanya. Lalu kemudian sang wali santri tanya, gimana kabar anak saya. Kemudian sang Ustadz, pemimpin pondok pesantren tersebut hampir-hampir mengatakan, kami akan keluarkan anak Bapak. Mohon maaf kami sudah tidak kuat lagi. Tiba-tiba sang Ustadz kepikiran sesuatu Pak. Sebelum Bapak tanya sama anaknya, boleh saya tanya sesuatu Pak? Boleh Ustadz. Profesinya Bapak apa? Kalau boleh saya tahu. Sang wali santri menyebutkan salah satu profesi haram. Yang berkaitan tentang riba. Lalu Ustadz berkata, maaf Pak. Bapak ingin enggak anaknya baik? Mau Ustadz. Akhirnya dibuka. Bagaimana kondisi anaknya santri tersebut? Anak Bapak begini, anak Bapak begini, anak Bapak begini. Dan kesantrian sudah tidak kuat Pak. Saya ini harus mengeluarkan anak Bapak. Tapi kalau Bapak membantu saya, saya akan bantu Bapak. Ternyata Bapak ini sayang betul sama anaknya ini Pak. Karena anak satu, tunggal Pak. Tidak ada yang dia inginkan kecuali adalah kebaikan anak tersebut. Ustadz maunya apa? Bapak mau ekstrim Pak permintaan saya. Enggak apa-apa Ustadz, kalau memang itu untuk anak saya. Keluar risen dari pekerjaan Bapak. Ganti yang halal Pak. Saya tidak menjanjikan Bapak mendapatkan gaji yang lebih besar. Tapi kalau Bapak tulus melakukan itu karena Allah. Allah ganti melalui anak Bapak. Demi Allah ini Pak, tolong pegang omongan saya. Sang Ustadz itu cerita sama saya. Saya itu nyangkanya Ustadz, pasti beliau nolak. Karena permintaan saya ekstrim Ustadz. Ternyata Bapak itu berkata, kasih saya waktu tiga hari Pak. Tiga hari Ustadz. Saya akan kabari tiga hari. Kemudian Ustadz yang pulang ke pondok. Tiga hari ditelepon. Ustadz, Bismillah. Saya risen. Saya akan ganti Ustadz pekerjaan saya. Tapi tolong, jangan keluarin anak saya dari pondok pesantren. Siap. Sama-sama saling membantu. Beliau kemudian mengganti pekerjaannya. Tidak sebanyak gaji yang sebelumnya. Tidak sebelimpah sebelumnya. Tapi ternyata, seiring dengan memperbaiki makanannya. Anaknya pun seiring dengan itu melakukan kebaikan. Dan antum tahu. Empat tahun setelah di pondok. Anaknya hafal 30 jus. Dan beliau sekarang menjadi salah satu Ustadz di pondok pesantren. Yang mengundulkan rambutnya berkali-kali. Yang pernah menjadikan Ustadznya pengen mati muda melihat dia. Dan dia akhirnya menjadi Ustadz di pondok pesantren tersebut. Kepala sekolahnya ngomong sama saya. Ketemu sama saya. Dan itu dimulai dari membersihkan makanannya Ustadz. Ketika saya meminta yang ekstrim. Di situ kita mendapati. Anak kita ini. Jangan-jangan susah diajak kepada ketaatan itu. Karena kita kali yang memberikan makanan basi. Makanan haram itu kan lebih parah daripada makanan basi. Makanya ketika kita ngomong nak. Sholat nak. Haduh, haduh. Sholat lagi, sholat lagi. Kan tadi udah. Jangan-jangan ada yang haram masuk nyempil anak kita. Karena daging itu, ikhwan. Kalau sudah masuk ke sini, lambung kita ini. Kok ada haramnya? Bentuk daging. Panggilan Allah. Panggilan Rasul masuk ke telinganya. Maka dipadamkan sama daging yang haram. Nanti ada panggilan Quran. Padam lagi karena yang haram. Di situlah kita akan yang faham. Anak kita itu taat kalau kita membersihkan bagaimana. Kita membersihkan makanan kita. Yang keempat, yang terakhir. Taatnya kita itu tergantung sama makanan kita. Makanya dalam surat Al-Mu'minun 51. Wahai para Rasul makan yang baik dan beramal solih. Kalau kita mendapatkan perintah, merenungi ayat ini. Ada dua perintah. Makan yang halal, makan yang taib. Beramal solih. Mungkin kita mikir, apa hubungannya sampai para nabi itu diberikan nasihat oleh Allah. Makan yang baik, kemudian amal solih. Apa hubungannya makan dengan amal solih? Kalau kita tidak membaca tafsirnya, kita tidak akan pernah tahu. Tapi kalau kita membaca tafsirnya, akhirnya kita faham. Kenapa Allah itu memberikan amanat, memberikan wasiat kepada para nabi. Makan yang baik, kemudian beramal solih. Karena ternyata amal solih kita tergantung makanan kita. Makanya maaf kalau ada di antara kita sering menetapkan kebaikan, tapi sering gagal itu mungkin gara-gara makanan. Insya Allah bulan depan saya akan mulai tahajud. Lo sampai bulan depan datang dan 12 bulan setelahnya, tidak pernah tahajud. Mungkin kalau di antara kita ada yang berkata, Insya Allah mulai tahun depan saya akan mulai menghafalkan Quran. Lo tahun depan datang, sampai 12 purnama itu kemudian lewat setelahnya, itu pun dia tidak menghafalkan Quran. Apa masalahnya? Makanan haram itulah yang memadamkan setiap panggilan kebaikan. Nah disitulah kita kemudian akhirnya faham. Inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Halal itu kesekuensi, bukan opsi pilihan. Dia bukan lifestyle, dia bukan tren hidup. Jadi hijrah dari yang haram, hijrah dari yang syubhat, itu bukan lifestyle. Mau yang lain, pada seneng-seneng untuk kemudian lagi hijrah makanan kita ikut-ikutan. Bukan, dia bukan lifestyle, dia bukan tren hidup. Tapi dia konsekuensi keimanan. Karena apa? Lambungmu menentukan posisimu di akhirat surga atau neraka. Inilah yang menjadikan seorang istri berpengaruh besar untuk mempengaruhi suaminya di dalam makanan yang halal. Istri itu harus berkata sama suaminya sebelum melepas suaminya menuju ke tempat kerja. Mas, aku sabar kalau aku lapar. Tapi aku tidak sabar kalau aku masuk neraka gara-gara makanan haram yang kamu bawa. Karena apa? Pengaruhnya wanita terhadap profesinya seorang laki-laki itu besar. Maka saya tutup dengan sebuah kisah yang disampaikan dari Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pernah masuk pasar. Mendapati ada seorang pedagang menggunakan segala macam cara untuk menjual barang dagangannya. Sampai cara yang haram dia menjual barang dagangannya. Hasan Al-Basri ketika melihatnya itu dan berkata, Bisa tajir ini buruk ini pedagang yang kayak gini. Maka pedagang itu kemudian akhirnya dilihat sama Hasan Al-Basri. Dikatakan ini pedagangnya menggunakan segala macam cara untuk mendapatkan profit dan keuntungan. Beberapa tahun kemudian Hasan Al-Basri masuk kembali ke Mada Pasar tersebut. Dan ketika masuk kembali kepada pasar itu, Dia mendapatkan pedagang itu kembali. Tapi cara yang dipakai dan metode yang dipakai ketika berdagang, Betul-betul syari dan beda betul dengan beberapa tahun yang lalu. Sampai Hasan Al-Basri itu kagum. Dicolek sama dia. Sini saya ingin ngobrol. Saya dulu pernah jumpahin kamu. Beberapa tahun lalu itu kamu menggunakan segala macam cara untuk kemudian mendapatkan profit dan keuntungan. Kenapa sekarang kamu berbeda? Ternyata pedagang itu menjawab. Beberapa tahun lalu saya punya istri. Yang mana setiap saya sebelum keluar untuk ke pasar selalu berkata, Jangan pulang ya sebelum dapat uang segini. Tidaklah saya datang ke pasar kecuali niatnya satu. Mengeruk keuntungan besar-besaran daripada nanti saya bertenggar sama istri saya. Sampai akhirnya Allah takdirkan istri saya itu meninggal dunia. Mungkin syukur banget suaminya. Alhamdulillah. Saya menikah kembali dengan seorang wanita sholihah. Dan wanita ini selalu berkata di telinganya saya. Nasbir alal jawub. Walah nasbir ala nar. Kami sabar suamiku kalau kami lapar. Tapi kami gak sabar kalau kamu memasukkan barang haram karena neraka itu dekat sekali dengan yang haram. Pastikan menjadi istri itu adalah penasihat terbaik untuk suaminya untuk mengambil yang halal. Katakan sama suaminya. Suamiku dapat satu miliar yang halal itu lebih baik daripada satu miliar setengah tidak halal. Jadi pastikan itu halal. Dan yang halal itu adalah berkah. Barakallafikum semoga kita selalu diberikan harta yang halal. Pentingkah harta yang halal Ustaz? Penting. Kalau gak penting. Nabi tidak mungkin. Kalau setiap pagi berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman na'fian warizkon tayyiban. Kenapa Nabi merutinkan itu setiap subuh? Karena Nabi tahu rezeki halal itu bagian dari kesempurnaan kita. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi kita dan memberikan kebaikan untuk kita. InsyaAllah ini yang dapat saya sampaikan di dalam penutupan kita pada kesempatan malam kali ini. Dan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini MasyaAllah. Setelah kita menyampaikan tentang masalah lambungmu. Foto ini lagi. Setelah kita menyampaikan tentang masalah lambungmu akhiratmu. Tentunya kita paham Islam itu selalu hadir menjadi solusi bagi kehidupan. Dan setiap lini kehidupan dan urusan kita. Taukah kita? Jangan suka meremehkan yang kecil. Rasulullah itu bersabda dalam hadis yang sahih rifayat muslim. Al-janatu adna min syiroki na'lika. Sesungguhnya syurga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Kenapa Nabi itu mengatakan syurga itu lebih dekat daripada tali sandal kita? Karena sesungguhnya banyak amal yang kadang-kadang kita remehkan tanpa kita sadar. Justru amalan itu yang bisa memasukkan kita ke syurga. Kadang-kadang umrah kita tidak diterima ikhwan. Karena kita tidak ikhlas. Tapi justru ketika kita pernah memberikan uang kepada seorang laki-laki di pom bensin. Kita ngisi bensin kita 100 ribu dan kita mengatakan sisanya 10 ribu. Buat kamu ya pak, mas. Tapi jangan lupa sholat. Maka orang itu tertegun melihat kita menetes air matanya. Dan mungkin setelah itu dia akan bersyukur kepada Allah atas kebaikan kita walaupun cuma ngasih 10 ribu. Makanya Rasulullah itu berkata, ada loh di antara umatku nanti yang dia itu masuk syurga gara-gara dahan yang dia patahkan. Dia jalan, ada dahan yang kemudian melintang di jalan, dipatahkan dahan itu. Kemudian dibuang pada tempat yang jauh, pada tempatnya dia membuang dahan itu. Supaya orang itu tidak tersakiti ketika melewati jalan tersebut karena dahan tersebut. Kata Rasulullah, Allah ridha dengan perbuatan dia dan langsung mengganjarnya dengan syurga. Kita ini tidak tahu. Jangan-jangan kita ini hajinya dua kali belum tentu diterima. Tapi ketika kita pernah membuang sampah dan tidak membuang sampah pada tempat yang mengganggu orang. Justru itu yang Allah terima dari amalan kita. Dan bisa jadi ketika kita sudah tahu bahwasannya banyak hewan. Banyak binatang yang tersakiti gara-gara sampah yang sering kita buang sembarangan. Bisa jadi ketika niat kita menempatkan sampah pada tempatnya. Supaya tidak melukai binatang yang lain gara-gara sampah yang kita buang. Bisa jadi itu amalan remeh di mata kita. Tapi bisa jadi amalan itu justru yang Allah terima. Karena kita melakukan tulus karena Allah SWT. Senang berjumpa dengan semuanya. Panggung yang sangat luar biasa dan kita doakan. Moga-moga kita bertemu lagi dengan yang semacam ini. Selalu saya berkata, menyampaikan kalimat Allah itu tidak boleh dengan recehan. Menyampaikan kalimat Allah itu harus yang terbaik. Semoga panggung ini akan menjadi sebab kebaikan kita. Semoga Allah memberkahi bertemu di dunia, bertetangga di syurga. Tapi insya Allah mungkin dengan kebersamaan ini. Doa-doa kita bisa menjadi selayaknya saat Nabi Wakos yang membuka pintu langit. Allahumma inna nas'aluka bi'ani asyadu ala ilaha ila anta ala hatu somat aladhi lam yalit wa lam yulat wa lam yakullahu kufuan ahad. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Allahumma fillana walikhwanina aladhi nasabakuna bil iman. Ya Rab yang kami sembah, Ya Rab yang kami tidak pernah mendapatkan kekecewaan ketika kami meminta dan ketika kami berdoa. Kami bersimpuh, kami memohon Ya Rab yang kami sembah. Semoga setiap ilmu yang kami dapatkan akan menjadi sebab kebaikan dan menjadi sebab kemudahan kami untuk menampak dalam kehidupan akhirat kami. Ya Allah, jawakanlah kami dari ilmu yang menjadikan kami sombong. Jawakanlah kami dari setiap ilmu yang menjadikan kami suka merendahkan saudara-saudara kami. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh. Walaupun itu tidak berlimpah, tapi ilmu itu menjadikan kami rendah hatinya di hadapan orang yang beriman. Kami mengimani Ya Allah yang engkau cari bukan hanya mereka yang pintar menyebutkan ayat dan menyebutkan hadis. Tetapi kami mengimani Ya Allah. Sesungguhnya orang yang engkau cari adalah orang yang mengamalkan ilmunya dengan merendahkan hatinya di hadapan orang yang beriman. Ya Rab kami, Ya Muji Basa Ilin. Ya Allah jadikanlah orang tua kami. Atas segala kepayahan dan kesusahan yang telah mereka lakukan untuk kami. Air susu mereka yang telah kami minum selama kami hidup ini. Berikanlah air susu itu penggantinya dengan syurga yang mengalir sungai. Sungai di bawahnya kekal selama-lamanya. Harumkanlah kulit Ibu kami Ya Allah. Ibu kami memang bukan sebagaimana Ibu Nda Khadijah. Ibu kami memang tidak sebagaimana Ibu Nda Mariam. Ibu kami memang tidak sebagaimana Ibu Nda Asya Binti Muzahim. Tapi kami menjadi saksi ketulusannya, keikhlasannya ketika mendidik kami. Hatinya terlalu lapang terhadap semua kekurangan dan kesalahan kami. Ya Allah berikanlah kepadanya kelapangan urusan mereka di dunia. Kalaupun mereka telah meninggal dunia, lapangkanlah barizahnya dan pertemukanlah kami dalam kehidupan di barizah kami dan akhirat kami. Ya Rab yang kami sembah, Bapak kami mungkin tidak sepintar Abu Bakar. Mungkin tidak sefakeh Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Tapi Bapak kami rela buduh hanya untuk menyekolahkan kami. Bapak kami rela menahan suaranya ketika mendapatkan kekecewaan kami dalam banyak urusan. Bapak kami rela menggigit empedu supaya kami memakan hati-hati yang lezat Ya Allah. Mungkin mereka tidak sebagaimana Rasulullah s.a.w. Tapi kami tahu pengorbanan mereka, keringatnya mereka, menapak harinya dengan kelelahan ketika mencarikan harta untuk kami. Tanpa sebesar pun mereka meminta kembali dari kami Ya Allah. Kami adalah saksi kebaikannya, saksi pengorbanannya, dan gantilah segala keringat-keringat mereka dengan kebaikan-kebaikan dan kelapangan kenikmatan urusan mereka di syurga-Mu Ya Allah. Ya Allah, Ya Rab yang kami sembah, kami ini, kalaulah kami melakukan dosa, ampunlah dosa-dosa kami Ya Allah. Sebagaimana Engkau mengampuni dosa Nabi Adam, sebagaimana Engkau mengampuni dosanya Hawa. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang Engkau berikan kepada kami penyakit, sabarkanlah hati kami, sebagaimana sabarnya Ayub ketika menerima penyakit yang Engkau berikan kepadanya. Sampai-sampai ridhonya Ayub tidak pernah mengangkat tangan untuk meminta disembuhkan, karena keridoannya lebih besar daripada penyakit yang Engkau berikan kepadanya. Ya Allah, apabila ada di antara kami diberikan kelapangan dalam harta, diberikan kelapangan dalam finansial, jadikanlah hati kami tidak sombong dan tinggi dengan harta yang kami peroleh, jadikanlah kami bersyukur dan membangun harta kami, jembatan kami untuk menuju kepada syurga. Sebagaimana Engkau melapangkan hartanya Sulaiman, melapangkan hartanya Dawud, melapangkan hartanya Abdurrahman bin Auf dan Osman bin Affan, dan harta itu justru memudahkan perjalanan mereka menuju kepada syurgamu. Ya Allah, Ya Rab, apabila ada di antara kami di uji dengan istri, kuatkanlah hatinya, lapangkanlah jiwanya Ya Allah, sebagaimana sabarnya Nabi Noh ketika mendapati istrinya yang tidak beriman, dan tidak ada satupun kata yang dia hujat dari istrinya dan anaknya yang tidak kunjung beriman kepadanya. Ya Allah, apabila ada di antara kami di uji dengan suami kami, suami kami belum mampu untuk melangkahkan kaki di majelis taklim, jadikanlah kami istri yang lapang hatinya, tidak menuntut segala sesuatu dengan cepat dan mudah, karena kami tahu kebenaran itu bukan proses instan, tapi kebenaran itu dengan proses yang panjang. Sabarkanlah hati setiap kaum Hawa, lapangkanlah hati setiap kaum wanita yang mendapatkan ujian dari suaminya yang tidak kunjung menjadi imam untuk keluarga mereka. Sabarkanlah mereka sebagaimana engkau menyabarkan Asyah, binti Muzahim, suaminya Fir'aun, yang mengaku Rab dan mengaku Tuhan di alam semesta, tapi tidak ada satupun kalimat yang dia hujat dan dia tantang kepada suaminya Fir'aun ketika telah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya Allah, ya Rab kami, apabila ada di antara kami di uji dengan keluarga, ada paman kami, ada bibik kami yang belum memahami hakikat keimanan yang kami pilih dalam celur ketakwaan ini, ya Allah. Pulak balikan hatinya dalam kebaikan, ya Allah. Karena yang mempunyai hati dan membulak balikan hatinya mereka adalah engkau. Sabarkanlah kami, ya Allah, sebagaimana engkau menyabarkan Rasulullah di depan Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya Allah, kepada saudara-saudara kami di Palestine, Syria, Iraq, Rohingya, ya Allah, atas tetesan darah mereka. Banyak di antara mereka makan pagi, ya Allah, tetapi siangnya mereka tidak menemui makanan apapun untuk mengisi perut mereka. Banyak di antara mereka, ya Allah, pagi harinya mereka masih melaksanakan sholat subuh, tetapi siang harinya yang melepaskan baju mereka orang lain ketika mereka bermandikan darah dan akhirnya untuk dikuburkan, ya Allah. Kami nirmah, ya Allah, tidak bisa melakukan apapun, ya Allah, kecuali mengangkat tangan kami. Walaupun kami sadar, banyak makanan yang haram, banyak makanan syubhad yang masih kami konsumsi, ya Allah. Tapi kalau bukan kepada engkau, kami berharap kepada siapa kami meminta pertolongan kepada saudara-saudara kami yang kami cintai. Kami khawatir darah-darah itu nanti akan menggugat di hadapan engkau. Ya Rabb kami, darah kami menetes, Ya Rabb kami, darah kami kemudian membasahi bumi, tetapi saudara-saudara kami tidak pernah memperdulikan darah kami. Kami menuntut hak kami, ya Allah, sebagaimana mereka telah meninggalkan kami, padahal engkau telah memberikan kewajiban kepada mereka untuk memperhatikan kami. Ya Rabb kami, kami tahu, ya Allah, kami ini tidak pernah kecewa kalau kemudian berharap kepada engkau. Maka mampunilah segala makanan-makanan haram yang kami makan, ya Allah. Semoga doa kami untuk saudara kami, engkau kabulkan, ya Allah. Berikanlah kekuatan untuk mereka ketika harta kami dan infak kami belum sampai kepada mereka, ya Allah. Abangkan keluarganya, anak-anak yang menangis, mencari ayahnya, gantikanlah mereka dengan paman yang solih untuk anak-anak itu. Seorang istri yang mencari suaminya untuk menjadi pegangan hidupnya ketika tidak mereka jumpai, ya Allah. Gantikanlah dengan sahabat dan tetangga-tetangga yang baik untuk mereka, ya Allah. Engkau lah yang menguasai seluruh urusan kehidupan kami dan kehidupan mereka, ya Allah. Berikanlah kebaikan untuk mereka, ya Allah. Orang-orang yang beriman kepadamu dan tidaklah mereka dimusuhi kecuali karena keimanan mereka kepadamu. Ya Allah, ya Allah kami tolonglah saudara-saudara kami, ampunilah saudara-saudara kami, ya Allah. Berikanlah keberkahan kepada para pemimpin dan para penguasa untuk selalu ingat kepadamu, ya Allah. Berikanlah keberkahan bagi kaum muslimin supaya mereka selantiasa mengingat kepadamu dan mengingat syariatmu, ya Allah. Siapapun hari ini yang sering menghina syariatmu, yang menghina kitabmu, ya Allah, dan menghina hadismu, ya Allah. Engkau lah yang menggenggam ruh dan nyawa mereka, ya Allah. Engkau lah yang kemudian membolak-balikkan hati dan fikiran mereka, ya Allah. Kami hanya minta, ya Allah, kepada orang yang telah lancang untuk menghina agamamu, menghina syariatmu. Berikanlah sapaan hidayah untuk mereka, karena engkau lah yang memiliki hidayah dalam setiap kehidupan manusia, ya Allah. Berikanlah keberkahan dari setiap apa yang kami lakukan dan kami kerjakan, ya Allah. Dan berikanlah amal yang kami lakukan diterima oleh engkau. Jadikanlah malaikat rogib, ya Allah, sibuk mencatat amalan kami. Dan jadikanlah malaikat atid itu tidak memiliki pekerjaan ketika tidak mendapatkan keburukan kami, ya Allah. Jangan engkau jadikan malaikat atid sibuk dengan keburukan kami, dan engkau jadikan malaikat rogib tidak mencatat apa menjadi kebaikan hidup kami, ya Allah. Jadikanlah setiap amal kami, setiap hari Senin engkau bukakan bentuk langit. Dan para malaikat-malaikat itu mengatakan, fulahan hari ini telah sholat, terimalah sholatnya, ya Allah. Jadikanlah amal-amal kami, pada hari Kamis itu diterima oleh engkau. Dan kemudian dilaporkan kepada engkau, walaupun amal kami tidak sebanding dengan kenikmatan yang engkau limpahkan kepada kami, ya Allah. Kami sering mengganti nikmatmu dengan kemaksiatan di waktu siang. Kami mengganti kenikmatan darimu dengan dosa di waktu malam, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Berikanlah waktu kami untuk memperbaiki diri. Berikanlah waktu kami untuk kemudian terus bertobat kepada setiap kesalahan kami, ya Allah. Bulakbalikanlah hati kami, ya Allah, dalam kebaikan. Engkau lah yang memiliki jiwa, engkau lah yang membulakbalikan jiwa kami, engkau lah yang menggenggam jiwa kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Kalau kami menjadi walimu di tengah keramaian, kalau kami di tengah keramaian kami solih, ya Allah. Tapi ketika kami sepi, kami berubah menjadi walinya syaitan. Ampuni, ya Allah. Ketika syahwat itu menguasai kami, menjadikan kami sering berlaku baik ketika di depan orang, tapi berlaku jahat dan dosa ketika di tengah kesabian manusia, ya Allah. Kami terus semacam itu walimu di tengah keramaian. Tapi jadi walinya syaitan ketika di tengah kesendirian, ya Allah. Kami tidak sengaja kayak gitu, ya Allah. Jadikan kami walimu di tengah keramaian dan walimu di tengah kesepian, ya Allah. Kalaupun tidak ada orang yang memperhatikan kami, ya Allah. Jadikan iman kami sebagaimana iman kami di tengah keramaian, ya Allah. Engkau lah yang mampu menjaga kami dari segala keburukan. Sebagaimana engkau menjaga Yusuf dari segala dosa dan perzinahan, ya Allah. Berikanlah keberkahan untuk kami. Kepada keluarga kami. Jangan tinggalkan kami, ya Allah. Walaupun sekejap mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amen. 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 Terima kasih.